Ini dari mungkin kondisinya lebih jauh, baru-baru mau saya melangkah untuk hidup beda peringkatan. Intinya adalah bagaimana saya cara meyakinkan calon perempuan. Karena dari sisi perempuannya dia melihat sempat lain sukses lebih dahulu, tapi di sisi lain, sebenarnya yang laki-laki ini mau memperjuangkan si akhwan tersebut. Tapi apa namanya, tipsnya ada, pertanyaannya ada. Apakah si akhwan ini harus bertahan atau menyukseskan diri dulu? Atau mencari yang lain? Masya Allah, Masya Allah. Pilihan-pilihan itu tentu pertimbangan-pertimbangan yang lebih difahaminya daripada yang bersangkutan masing-masing. Tetapi selalulah menjadikan bahwa satu, menyegerakan pernikahan itu baik. Karena menyegerakan pernikahan itu baik ketika kita sudah ada kemampuan untuk menempuhnya. Karena ada keberkahan Allah di situ, ada hal-hal baik yang bisa kita jaga di situ, menghindarkan diri dari dosa dan lain sebagainya, yang kemudian bisa terhimun dalam ikatan perikahan. Dan sebenarnya kalau kita bisa sikapi secara positif misalnya untuk meraih kesuksesan, istri yang baik itu motivator yang luar biasa. Kita dulu kalau ikut seminar motivasi itu bayarnya mahal. Tapi kalau kemudian punya istri dan dia bisa menjadi bagian dari memotivasi kita untuk meraih berbagai hal dalam hidup itu, itu luar biasa. Saya merasa misalnya, saya punya istri yang adalah seorang motivator yang jauh lebih mahal itu kalau kemudian dihitung secara ekonomi daripada Pak Mario Teguh, Pak Tung Nisemwaringin, Pak Renat Kasali, ataupun yang lain. Karena kemudian bagaimana dia memberikan motivasi secara real dalam hubungan yang paling personal, dalam hubungan yang paling akrab. Bayar motivator pribadi itu mahal sekali. Ini istri yang kemudian akan menjadi motivator misalnya itu. Jadi, menunggu sukses lalu baru kemudian melakukan proses yang lain itu kan memberi syarat yang lebih sulit untuk sesuatu yang sebenarnya lebih mudah. Karena ukuran sukses kan nantinya juga sangat-sangat relatif. Apa yang dimaksud dengan sukses di situ? Nah itu misalnya. Jadi menurut saya permudah standar-standar yang ingin kita raih. Dan saya selalu percaya kita lebih mampu daripada saya. Kita itu lebih pintar daripada aku. Kalau saya bekerja sama dengan istri untuk meraih kesuksesan bersama, itu saya kira akan lebih keren daripada kita meraih kesuksesan pribadi hanya untuk ya kemudian memiliki seorang istri. Itu misalnya begitu. Demikian Allah. Selamat menikmati.